Para nelayan di Teluk Lampung diingatkan untuk berhati-hati saat melaut. Pasalnya, beberapa hari ke depan terdapat potensi gelombang tinggi dari 4 sampai 6 meter di perairan Barat Lampung dan Samudera Hindia. Hibawan tersebut disampaikan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Lampung di kantornya di Bandara Raden Intan Lampung Selatan, Kamis Siang. BMKG memprediksi terjadinya potensi gelombang tinggi adalah akibat perubahan dinamika puncak musim kemarau yang akan terjadi sepekan ke depan. Secara umum, BMKG mencatat pada tahun 2020 di Provinsi Lampung akan mengalami terjadi kemarau basah. Artinya, perkiraan curah hujan akan berkurang, sehingga puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus. Para nelayan, khususnya nelayan tradisional pun dihimbau berhati-hati dan waspada jika akan melaut, karena kondisi angin kencang dan gelombang tinggi akan sangat membahayakan. Ini peralatan-peralatannya menunjukkan tingkat tinggian gelombang. Untuk tinggi gelombang, kita lihat secara dinamika atmosfera dan kita perakirakan tinggi gelombang itu mencapai 2 hingga 4 meter di perairan barat Lampung, hingga mencapai 6 meter itu di samudera Hindia barat Lampung. Atau kalau di Selat Sunda bagian barat itu 1,5 hingga 3 meter. Sementara itu, PMKG mencatat perakiraan cuaca selama 3 pekan ke depan adalah cuaca di wilayah sebagian Lampung akan cerah berawan. Arsadisa Putra melaporkan dari Lampung Selatan.